Pendanganan Mafia Tanah kolaborasi antara Kanwila TRBPN Sulut dan Polda Sulut akhirnya membuahkan hasil. Tim Satgas Tindak Pidana Pertanahan yang adalah Kebungan Polda, Kejaksaan, dan ATRBPN Sulut menetapkan tiga orang tersangka Mafia Tanah di Pasar Tuminting, Kota Manado. Ketiga tersangka Mafia Tanah itu diketahui bernama Boyka Takasana, Aceh Takasana, dan Eduard Takasana. Kepala Kanwila TRBPN Sulut, Jakonia Swalalayo, mengatakan laporan Mafia Tanah ini masuk pada akhir 2022. Setelah itu pihaknya kemudian melakukan gelar perkara dan melibatkan Polda dan Kejati Sulut. Sementara itu Kasubditharda Dirkrimum Polda Sulut AKBP Farli Rewur membenarkan bahwa sudah ditetapkan tiga orang tersangka dalam praktik Mafia Tanah tersebut. Proses lintik kemudian ditingkatkan kepenyidikan, kasus pertanahan yang menjadi objek adalah tanah yang berada di Pasar Tuminting. Saat ini perkara sudah tahap sidik dan kita sudah kirimkan kejaksaan untuk diteliti. Selanjutnya ada P19, selanjutnya kita penuhi P19 dan mungkin sampai saat ini kita menunggu P21 atau pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap dalam penelitian. Seperti yang rekan-rekan lihat di depan itu sudah tergambar bukti surat yang digunakan oleh pelapor sebagai dasar atau dasar dan bukti juga penjualan yang dilakukan oleh pelapor atau tersangka kepada pihak ketiga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!